Kembali lagi bersama saya Yohana Maria dari Meja Siar Pers Warisan Budaya Nusantara. Penyerapan bantuan dana COVID-19 angkaran daerah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur peruntukan mahasiswa-mahasiswi dan pelajar asal Kabupaten Ngada, Pulau Flores yang kuliah dan sekolah di luar dari Kabupaten Ngada dan tidak mudik ke kampung halaman untuk tahap 1 dari 2041 mahasiswa pelajar sudah terrealisasi sebanyak 1.934 mahasiswa pelajar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Ngada Dr. Randus Vincenzius Milo MM, sisanya sebanyak 167 mahasiswa pelajar belum tersalurkan karena belum memenuhi ketentuan data dalam proses verifikasi ketepatan data mahasiswa pelajar yang masih terus dilakukan sampai saat ini. SK pertamanya itu sudah ada SK Bupati yang keluar pertama itu sejumlah 2.041 mahasiswa. Tapi dari 2.041 itu ada 167 yang tidak memiliki atau ada yang sama sekali tidak ada nomor rekeningnya lalu ada yang nomor rekeningnya itu bermasalah sehingga sampai saat ini yang baru bisa kita salurkan itu dari 2.041 itu hanya 1.934 saja yang bisa kita salurkan. Karena sisa 167 itu yang belum bisa kita salurkan. Karena sampai saat ini kami sudah telpon by phone, kontak langsung supaya mereka memperbaiki atau membuat. Jadi banyak mereka punya alasan tertentu, masih kuliah, masih ada tugas ini. Yang kemudian sampai saat ini itu kami belum bisa mendapatkan nomor mereka. Lalu dari situ dalam perjalanan ini kan ada pendaftaran tahap kedua. Tahap kedua itu ada penambahan, ada penambahan dari 2041 menjadi 2360an sekitar itu. Tapi begitu SK ini mau kita proses, mau kita proses, muncul lagi ada tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Ya inilah yang kemudian membuat kami untuk sampai saat ini untuk tambahan yang tahap kedua itu belum bisa kita salurkan. Jadi untuk menjamin bahwa mereka yang terima ini harus setiap bulan, maka sekarang ini sudah mau bulan Juni, kami terpaksa mengambil keputusan untuk mengajukan kembali tahap kedua, khusus hanya mereka-mereka yang memang nomor rekeningnya sudah lengkap. Dan untuk tahap kedua ini yang kami ajukan hari ini, hari ini kami ajukan ke bank itu untuk 1862. Ini yang dokunya rekening sudah lengkap untuk kemudian, ya kita harapkan karena ini kan sudah dibayarkan kemarin, itu berarti tidak ada soal lagi dengan mereka pun nomor rekening, sehingga begitu kami kirim bank ini, kami ajukan pembayaran ini ke bank ya dalam waktu 3-4 hari ke depan, uang itu sudah bisa sampai. Tapi untuk menampung atau untuk mendapatkan data lengkap seluruh mahasiswa itu memang sampai saat ini kita masih bermasalah, karena memang ada mahasiswa-mahasiswa yang juga baru-baru, mereka ini benar real, real kita punya mahasiswa, tapi belum terdaftar, mereka tidak pulang. Lalu itu banyak juga yang karena kuliahnya berjauhan, atau ada yang misalnya orang tuanya memang orang tuanya di Ngada, KTP Ngada, tapi bukan berasal dari kabupaten yang ada, di sana mereka tidak tergabung, makanya kemudian mereka tidak tahu itu. Nah dari situ itu kita mendapatkan data untuk sementara ini, yang coba kita masih verifikasi lagi, kita verifikasi lagi, bisa angkanya itu bisa sampai dengan 2.400an, 2.400an lebih. Tapi itu tadi menghambat lagi mereka yang kemarin tahap kedua yang sudah lengkap, yang sedang-sendal kita proses jasa itu terhambat lagi karena kita masih mengikuti yang ini. Ini kan yang baru daftar tampan ini kan kami tidak bisa otomatis langsung mendaftar mereka, kami mesti memverifikasi lagi. Betul ke tidak? Jangan sampai mereka ini sebenarnya sudah daftar. Tapi buktinya bahwa dari nama-nama yang ada ini ternyata ada yang sudah daftar, daftar lagi. Nah ini yang membuat kami kemudian ada jeda waktu yang tidak sadar waktu ini berjalan, bulan Juni ini sudah habis tapi tidak ada niat kemudian untuk, ya kami mau menahan ini uang juga, ini untuk apa juga uang itu bukan ada di rekening kami, uang ini ada di rekening daerah yang kami aturkan dulu baru dikirim. Lalu memang mekanisme ini kan mekanisme-nya itu mekanisme LS Pak, kalau mengikuti aturannya mestinya semua uang yang kami minta kemarin yang masih sisa 60-an, eh masih sisa 30 juta itu harus habis dulu, harus terbayar dulu, ya harus itu terselap semua baru kita bisa mengajukan lagi. Terima kasih telah menonton!